Halo semuanya, ketemu lagi di materi yang berikutnya. Hari ini kita akan fokus pada WH Question Words. WH Question Words ini masih berkaitan dengan Tensis. Kemarin kita sudah sempat belajar tentang Tensis dan juga belajar tentang Passive Poise. Jadi kalau kalian masih ingat, Tensis itu kita punya 16 Tensis yang terdiri dari 4 zona waktu, Past, Future, Present, dan juga Past, Future. Dan kemudian 4 aspek, kita punya Simple, kita punya Continuous, Perfect, dan juga Perfect Continuous. Jadi kemarin 4 kali 4 sama dengan 16. Bukan sempat tidak sempat harus dibalas ya. Jadi dari 16 Tensis tersebut, kita kemarin sudah bahas tentang masalah kalimat aktif dan juga kalimat pasif. Nah sekarang di sini kita akan belajar tentang WH Question Words-nya. Kalau kalian masih ingat kemarin pada saat kita belajar tentang Tensis, itu kemarin kita ada pembahasan tentang tipe-tipe kalimat di dalam formula Tensis-nya. So, if you still have remember, for example, kita punya Present Tensis ya. Kita punya Tensis-nya itu Present Tensis. Kemarin Miss sudah jelaskan tentang ada kalimat positifnya, yaitu rumusnya adalah subject plus verb one yang mendapatkan penambahan S atau IS ya kemarin, plus object or complement. Kemudian kalimat negatifnya, kita punya kemarin itu subject plus do atau does, plus kata kerja bentuk pertama, tanpa penambahan lagi, plus object or complement. Dan kemarin kita juga punya kalimat tanyanya, yaitu do atau does, plus subject, plus verb one, plus object or complement. Misalkan kita punya contoh Zuhnia goes to campus every day. Misalkan kita punya contoh kalimatnya Zuhnia goes to campus every day. Zuhnia ini mungkin penjaga kampus ya, jadi dia pergi ke kampusnya setiap hari. And then itu kalau untuk kalimat positifnya ya, Kalau untuk kalimat negatifnya, kita punya Zuhnia does not go, balik ke kalimat kata kerja pertama ya, to campus every day. Kalau kita pakai kerumus yang ini, kalimat tanyanya, maka does Zuhnia go to campus every day? Oke. Kalau kita punya kalimat tanyanya seperti ini, maka jawabannya, ini kan kalau kita artikan, apakah Zuhnia pergi ke kampus setiap hari? Kalau kita hanya menanyakan, apakah dia pergi ke kampus setiap hari? Maka jawabannya cuma kalau enggak yes, no. Yes, Zuhnia goes to campus every day. Atau no, Zuhnia does not go to campus every day. Kan itu pilihannya. Kalau seandainya kita, pertanyaannya seperti itu, apakah Zuhnia pergi ke kampus setiap hari? Yang berarti kalau seandainya kita menggunakan pertanyaan ini, inilah yang kita sebut dengan yes, no questions. Karena ini adalah pertanyaan yang hanya meminta jawaban yes atau no. Itu untuk tipe kalimat tanya yang pertama. Kita punya tipe kalimat tanya yang kedua adalah WH questions. Ini yang akan kita bahas hari ini. Jadi, seperti apa sih WH questions? Kita lihat kembalikan lagi ke yang selanjutnya. Jadi, WH questions ini fungsinya adalah ketika pertanyaan kalian itu meminta jawaban yang lebih spesifik, informasi yang lebih spesifik dari apa yang kalian tanyakan. Dia juga disebut WH questions karena kalimat tanyanya akan diawali dengan WH question words atau kata tanya WH and H. Apa saja yang termasuk? Jadi, ada enam umum kata tanya WH, yaitu what, when, who, where, why, sama which. Jadi, ketika pertanyaan kalian meminta spesifik questions, meminta spesifik answer atau spesifik information, kalian menggunakan kata tanya berikut ini, itulah yang kita sebut dengan WH question words. Kita bahas satu-satu, what. What itu artinya apa kalau dalam bahasa Indonesia? What is using the question? To express a notion about something or the nature of that thing. It refers to an object, a pastime or hobby, a sport, a quality, and no matter only a view, but it never refers to a person. In using what, we are looking for a thing. Jadi, ketika kalian menggunakan kata tanya what, itu berarti kita mencari bendanya, mencari perihalnya. Jadi, what itu nggak direversikan untuk orang. Jadi, dia direversikan untuk benda atau direversikan untuk kegiatannya. Seperti itu. Terus di pertanyaan ini, what color is your shirt? Dia nanya warnanya, what time is it? Dia nanya jam berapanya, what is your telephone number? Dia nanya telpon number-nya, kemudian what is your favorite dish? Dia nanya apa makanannya. Itu kalau untuk yang what. Kemudian kita punya where. Where is using the question to express a specific place, a specific address. Jadi, where itu berkaitan dengan location. Berkaitan dengan place. Jadi, ketika kalian menggunakan where, where itu artinya di mana atau ke mana, itu berarti menanyakan tempat. Jadi, kalian ingin tahu tempatnya, atau ingin tahu alamatnya, atau ingin tahu tujuannya. Apa namanya. So, it can also be used to know the intention of once moving or traveling. Jadi, juga bisa kalian gunakan untuk tahu tujuan dari suatu perpindahan atau suatu kepergian. For example, where do you live? Di mana kamu tinggal? Where do you play golf? Di mana kamu main golf? Where are you moving to? Kemana kamu pindah? Where are you going on your vacations? Kemana kamu pergi jalan-jalan liburan? Jadi, dia nanyain tempatnya, lokasinya. Itu untuk pertanyaan. Kata-tanya yang where. Terus, kita punya kata-tanya when. When itu artinya kapan. Berkaitan dengan time. When is used in a question to express what a person wants to know, but the specific time or moment of a nation that is occurring or that has occurred. Jadi, kalian tuh gunakan when ketika kalian ingin tahu waktunya, atau jamnya, atau momennya. When are you going to school? Kapan kamu pergi ke sekolah? Mungkin bisa pagi hari, siang hari, momennya ya. When was the second world war two? Kapan perang dunia kedua terjadi? Tahun sekian-sekian, timenya ya. When were you born? Kapan kamu lahir? When did you get married? Kapan kamu nikah? Jadi, untuk menanyakan waktunya. Itu kalau untuk when. Kemudian, kita punya WH question rules yang selanjutnya. Kita punya why. Why itu artinya kenapa atau mengapa. Why sendiri digunakan ketika kalian itu ingin menanyakan alasan akan sesuatu kejadian atau actions yang terjadi. Why is used in a question to refer to the reason of an occured actions or event. It also refers to the cause of the occured event or actions. This event or actions has been done or is taking place. Past tense and compound verbs are used in the questions. Jadi, why ini menanyakan alasannya. Why did you break this window? Kenapa kamu memecahkan jendela ini? Kenapa? Why were you late? Kenapa kamu telat? Why are you skating? Why are you crying? Kenapa kamu menangis? Untuk why. Kemudian, yang selanjutnya kita punya who. Who itu artinya siapa? Who ini kita gunakan ketika kita menanyakan subjeknya. Menanyakan pelaku dari kegiatan yang terjadi tersebut. So, who is used in a question to refer to a person, subject that is doing an action. Dan ini refersnya ke orang. Ke person. Who can only be used in question requesting to the name of a person. For example, who is she? Who is the new student? Who is the doctor? Who did you talk to yesterday? And then, yang selanjutnya kita punya which. Which ini artinya yang mana. Pertanyaan which sendiri ini ketika kita ingin menanyakan preferences or choice. Jadi, options. Pilihan ya. Ketika kita menanyakan pilihan. Kita menanyakan lebih suka yang mana. Itu kita gunakan which. Which do you prefer in your coffee, milk, or cream? Which color do you want for your bedrooms, gitu ya. Terus, yang selanjutnya kita punya how. How ini kita gunakan untuk menanyakan manner atau cara dari suatu kegiatan yang terjadi. Misalkan, how are you feeling today? How can you run 10 miles without being tired? How are you going to the party tonight? Jadi, bagaimana? Bagaimana caranya kamu pergi ke pesta malam ini? Bagaimana kamu bisa berlari 10 kilometer tanpa lelah, gitu ya. Bagaimana perasaan kamu? Jadi, yang ditanya adalah bagaimana feels-nya, ya. And now, how we can make the sentence with WH question words. Jadi, bagaimana sih kita buat kalimat tanya dengan menggunakan WH questions. Jadi, kan tadi kita misalkan ini kita ada punya contoh kalimannya tadi, Zunia goes to campus every day. Misalkan, miss mau buat kalimat yang jawab, mau buat kalimat tanya yang jawabannya adalah Zunia. Berarti kan tadi kalau kita nanyain subjek dari si pelaku, subjek dari si kegiatan, maka kita bisa gunakan who. Kata tanya-tanya kita tambahkan dengan rumus kalimat yang tadi. Jadi, kita tuh rumusnya adalah WH questions word-nya. Ini kita bikin rumusnya dulu. Plus, rumus yang kalimat tanya tadi, ya. Plus, do or does. Ini tergantung tenses-nya, ya. Kalau tenses-nya past tense, berarti ngikutin dari formulanya past tense. Plus, subject. Karena ini dalam present tense, kita gunakan rumus present tense. Plus, boop one plus object or complement. Itu ya rumusnya. Nah, ini kita akan menghilangkan elemen yang kita tanyakan. Jadi, misalkan ini tadi contoh kalimatnya adalah, kita ambil yang contoh kalimat yang ini aja. Contoh kalimatnya adalah Zunia goes to campus everyday. Zunia pergi ke kampus setiap hari. Ini yang mau kita tanyakan. Apabila kita ingin menggunakan, kita ingin jawabannya adalah Zunia, maka yang perlu kita tanyakan adalah siapanya kan, subjeknya. Who plus, do atau does, karena kita tadi tahu Zunia itu Zunia, jadi kita pakai does. Yang ditanya subjeknya, jadi subjeknya hilang. Jadi, who does, langsung ke berp-nya. Berp-nya apa? Who does go, terus lanjutkan aja. To campus everyday. Maka jawabannya adalah Zunia. Kalau misalkan kita mau jawabannya adalah everyday, berarti kan dia nanyain alamatnya ya. Kita bisa, kapannya, durasi waktunya. Kita bisa pakai when, sama kayak tadi when does, subjeknya kan masih ada tuh. Yang ditanyakan, kapannya Zunia go to campus. Jawabannya ada everyday. Jadi, seperti itu ya untuk membuat kalimat WH questions. Kita coba kasih contoh yang lain. Misalkan, Miss punya kalimat. Abizar. Kita pakai pasten deh. Went to Paris with her wife, for example ya. With her wife last year for holiday. Itu kalimatnya ya. Abizar went to Paris with her wife last year for holiday. Sekarang, Miss, misalkan kita mau pakai who ya. Kalau mau pakai who, berarti yang ditanya adalah Abizar. Who did go to Paris with, oh sorry, not her ya. His wife with his wife last year for holiday. Itu kalau kita mau nanya, subjeknya. Maka jawabannya adalah Abizar. Kalau kita mau nanya, kapan? Kalau kita mau kapan, berarti kan waktunya tuh. Itu kapan dia perginya last year-nya. Berarti yang kalian hilangkan last year-nya. When did Abizar go to Paris with his wife, for holiday. Maka jawabannya adalah last year. Misalkan Miss mau jawabannya Paris. Berarti kan tempatnya ya. Where did Abizar go to with his wife, for holiday. Jawabannya adalah Paris. Atau kalau mau hilangkan to-nya, boleh. Abizar go with his wife to Paris. Misalkan Miss mau jawabannya adalah for holiday. Maka kalian bisa pakai what for did Abizar go to Paris with his wife. Karena ini tanya perihalnya ya. For holiday atau holiday aja. Jadi itu beberapa contoh cara membuat kalimat dengan kata-tanya atau WH questions. Jadi itu yang umum digunakan ya. What, when, where, why, which, sama how. Tapi kita masih punya beberapa lagi yang lain. Yang tergantung dengan apa adverbs yang digunakan atau apa yang ditanya sama kalimat itu. Jadi ini misalkan contohnya how much. How much ini kalau kita nanyain kuantitinya, jumlahnya ya. How much time do you have? Kayak berapa banyak waktu yang kamu punya gitu ya. Jumlahnya. Apa namanya, kuantitinya. Kalau how many itu sama juga untuk menyatakan jumlah. Tapi untuk kata benda yang countable, yang bisa dihitung. Kalau how much tadi dia nggak bisa dihitung. How much time, how much sugar, how much water, how much money do you have? Kalau how many itu untuk benda-benda yang bisa dihitung. How many students are in this class? How many chairs? How many books? How many cats? How many dogs? Ya, itu kalau untuk yang bisa dihitung. Kemudian kita punya whom. Whom ini artinya siapa? Sama kayak who, tapi bedanya kalau who tadi dia nanyain subjek kalimat. Maka kalau whom, dia nanyain objek kalimat. Whom did you see? Siapa yang kamu lihat? I saw the player. Sama kalau kayak di contoh kalimat tadi. Yang di sini tadi kita punya with her wife. Kalian bisa bikin itu jadi pertanyaan dengan with whom did Abizar go to Paris for holiday? Ya, maka jawabannya adalah his wife. Ya, oke. And then, kita punya whose. Kita punya whose itu untuk menanyakan siapa, tapi kepemilikan. Misalkan whose handphone is this? Whose pen is this? Gitu ya. Kalau what time? Tadi kita menanyakan jam berapa. Express time on o'clock. What time is it? It's 4 o'clock. It's 3 o'clock. It's 15 minutes to 3. And then, kita masih punya what for. Tadi udah saya kasih contohnya. What for, what are you studying for? What for are you, what for did Abizar go to Paris with her, with his wife? Gitu tadi ya. Kalau untuk nanyain tujuannya. Use goals or objectives. What kind of, expresses kind of things. Jadi, nanyakan jenisnya. What kind of car do you have? Mobil jenis apa yang kamu punya? I have a Toyota. What size? Dia nanyain ukuran. Ukuran apa? Ukuran berapa? How early? Dia menanyakan seberapa awal. Kalau how late? Itu seberapa telat. How long? Itu menanyakan ukuran. How long? Seberapa panjang? Menanyakan durasi. How often? Itu menanyakan frekuensi. Seberapa sering? How often do you play tenis? Seberapa sering kamu main tenis? Gitu ya. How far? Itu nanyain jarak. Seberapa jauh? Distance. How near? Itu menanyakan seberapa dekat. How well? Itu seberapa baik. Seberapa tingkat kesuksesan sesuatu hal. Misalnya, how well did you do in the exam? Seberapa baik? Kamu kerjain ujiannya. How long? Ini sama menanyakan seberapa panjang. Tapi untuk ukurannya. How long? How wide? How large? How high? How tall? How fast? Jadi, kalian tinggal ganti adjektifnya. Sesuai kamu mau nanyain apa? How long? Seberapa panjang? How wide? Itu seberapa lebar? How large? Itu seberapa luas? How small? Itu seberapa kecil? How high? How tall? How fast? Seberapa cepat? Seberapa tinggi? Oke? Itu untuk menanyakan ukuran. Jadi, kalian bisa tinggal ganti untuk menanyakan seberapanya. Terus, untuk menanyakan usia, kalian bisa pakai how old? How old is this dress? How old are you? How old is she? How old is the building? For example, untuk menanyakan usia dari sesuatu hal. Oke? Jadi, itu penjelasan untuk WH questions. Saya harap kalian tidak bingung dengan pertanyaan yang yes, no questions. Kalian sudah tahu bedanya. Ketika yes, no questions, kalian hanya diminta jawaban yang yes or no. But in WH questions, kalian diminta untuk memberikan pertanyaan yang meminta jawaban yang lebih spesifik dengan menggunakan WH question words-nya tadi. Oke? Saya rasa cukup untuk materi tentang WH questions. Semoga bisa cukup dipahami. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan, silakan bisa menghubungi saya via WhatsApp. Thank you for today. See you on the next material. Goodbye. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!